Petugas PPSU Kelurahan Penjaringan, Konedi menceritakan kedekatannya dengan K. alias Awan, 10. Anak yang tewas dianyaya ayah kandungnya di Muara Baru. Konedi mengungkapkan, Awan sering menemuinya ketika sedang bekerja di jalanan maupun saat berada di kantor kelurahan. Meskipun periang, Awan adalah anak yang tertutup. Awan tak pernah menceritakan kondisi keluarganya, namun ada tanda-tanda mencurigakan yang sering dilihat Konedi. Menurut Konedi, dirinya kerap kali melihat bekas luka di beberapa bagian tubuh Awan. Konedi mengaku sering bertanya kepada Awan terkait penyebab keberadaan luka di tubuhnya. Namun, Awan sering mengelak dan berdalih luka-luka itu karena jatuh saat bermain. Konedi menambahkan, semasa hidupnya Awan rutin membantu petugas PPSU membersihkan lingkungan. Biasanya Awan senang mengambil karung dan membukanya untuk tempat para petugas PPSU akan memasukkan sampah. Awan juga sering ditemui dalam kegiatan-kegiatan rutin pembersihan saluran-saluran permukiman. Bocah itu dikenal tak pernah mengeluh dan sungguh ringan tangan. Ini ayah oleh ayah jatuh. Ada keluhan itu nggak sih, Pak? Selama ini berbau? Biasanya kita yang nanya. Biasanya kita yang nanya. Tuan, apa? Tidak dicariin. Tidak dicariin, kalau maluin, dan sebagainya. Ikan ikut piket tidur di kelurahan ya. Kelurahan. Kenapa? Enggak. Biasa. Terus, lebih dia tertutup sih sebenarnya. Kita yang lebih, kenapa ada luka di buminya. Oh, pernah ngeliat, Pak? Ada, Pak. Kebetulan ya kita ngeliat luka, karena kita simpatik. Dia juga salah satu. Kita ngeliat kondisi perutnya yang bekas luka bakar ya. Luka maru-maru. Terus, di palanya banyak bekas luka. Kalau ditanya luka itu, dia bilang luka apa, Pak? Iya, pemain, jatuh. Jadi dia tutup-tutupin ya, Pak? Kalau yang saya tanya itu, bekas parutan luka bakar, dia kan luka besar ya. Di perutnya, Pak? Iya. Oke. Saya tanya, dengan air, panas. Nah, Pak, mungkin ini kan... Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.